Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Jetembur J-16 saat ini memang masih bertugas di Kesatuan Angkatan Udara China Dengan bertugasnya J-16, maka China memiliki salah satu jetembur tandem seat kualitas canggih Akan tetapi dengan kualitas canggihnya tersebut, ada sisi yang sangat miris soal jetembur J-16 Salah satu sisi yang sangat miris di jetembur tersebut adalah soal biaya operasional terbang per jamnya Dikutip dari zonajakarta.com dari 163.com Biaya operasional terbang per jam jetembur J-16 sekitar kurang lebih 27.000 USD Artinya biaya operasional terbang per jam jetembur J-16 sekitar 395,8 juta rupiah Dengan biaya tersebut, maka biaya operasional terbang per jam jetembur J-16 sangatlah mahal Belum lagi ada informasi jika usia mesin jetembur J-16 juga sangatlah pendek Tetapi tidak dijelaskan lagi per beberapa jam mesin jetembur J-16 harus diganti Untuk itu, di samping garangnya jetembur J-16, ternyata ada sisi yang cukup membuat rugi China Ditambah lagi bahwa jetembur J-16 ternyata berbasis dari petarung udara legendaris Rusia Belum lagi dari adanya J-16 varian D, membuat jetembur ini cukup berteknologi canggih Selain itu, pada sejarah jetembur J-16 diluncurkan pertama kalinya pada pertengahan 2012 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!